Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertemu lagi dalam Devotion Kereja ICC Bandung. Apa kabar Saudara sekalian, saya berharap semua dalam keadaan baik dan terpelihara sempurna di dalam Kristus. Devotion kali ini saya beri judul, Kesembuhan dan Iman yang Baru. Saya akan bercerita tentang kisah yang sudah sangat terkenal yaitu tentang Naaman. Kita akan bahas sama-sama siapa Naaman dan apa yang terjadi dengan Naaman di kehidupannya. Oleh sebab itu, izinkan saya membaca firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1-4. Naaman, Panglima Raja Aram adalah salah seorang yang terpandang di hadapan Tuhannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kustah. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak gadis perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, Sekiranya Tuhanku menghadap Nabi yang di Samaria itu, Maka tentulah Nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada Tuhannya. Katanya, Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Naaman adalah seorang Panglima Raja Aram. Dia seorang pahlawan Aram, Tapi dia sakit kustah. Nah disini juga diceritakan bahwa, Ada seorang gadis pelayan dari istri Naaman yang bercerita bahwa, Di Samaria ada seorang Nabi yang bisa menyembuhkan Naaman. Dia adalah seorang pelayan dari istri Naaman. Tapi dia peduli akan Tuhannya, Peduli akan Naaman yang sedang sakit kustah. Sehingga dia memberikan saran kepada Naaman untuk datang menemui Nabi di Samaria itu. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Gadis ini seorang yang biasa saja, Tapi dia dipakai Tuhan untuk menjadi alat membawa kesembuhan buat Naaman. Sama seperti kita orang biasa, Mungkin banyak dari kita yang merasa bahwa, Diri kita ini seorang yang biasa-biasa saja. Bukan siapa-siapa, Tidak punya jabatan. Tapi percayalah bahwa Tuhan bisa memakai kita dan setiap kita, Apapun keadaan kita, Siapapun kita, Mungkin orang tidak memandang kita, Kita bisa menjadi alatnya Tuhan, Untuk menyampaikan pertolongan Tuhan, Mujizat Tuhan, Buat seseorang yang kita kasihi. 1 Timotius 5 ayat 1-2 terjemahan bahasa Indonesia modern, Janganlah engkau memarahi dengan keras orang yang lebih tua daripadamu, Melainkan ajaklah dia mendengarkan kata-katamu, Seolah ia bapakmu. Perlakukanlah orang muda, Sebagai saudaramu. Ayat firman ini, Tuhan ini juga mengajarkan kepada kita, Bahwa dalam kehidupan kita, Dalam kekristenan, Seorang yang lebih tua daripada kita, Kita harus anggap sebagai orang tua kita. Apakah dia ayah kita, Atau ibu kita. Dan orang-orang yang lebih tua atau lebih muda sebagai saudara kita, Sebagai kakak kita, Atau adik kita. Sama juga dengan orang yang mungkin seumurnya dengan anak kita, Kita harus anggap sebagai anak kita sendiri. Seperti gadis yang kecil ini, Gadis pelayan ini yang peduli akan Tuhannya. Akan memberikan pertolongan kepada Tuhannya, Bahwa ada Nabi yang bisa menyembuhkan dia. Peduli akan kesehatan Tuhannya. Peduli akan apa yang Tuhannya butuhkan. Mari kita juga ambil sikap yang sama. Sebagai jemaah Tuhan, Kita memperdulikan saudara-saudara kita, Teman-teman kita, Sebagai saudara kita sendiri. Peduli akan kesehatan mereka, Peduli akan apa yang mereka butuhkan. Semoga ini bisa menjadi kekuatan buat kita semua untuk melangkah sama-sama. Di dalam tubuh Kristus ini, Kita akan memulai saling memperhatikan dan saling membantu. Kita lanjut di yang berikutnya. Ada dua poin dari Naaman ini yang menjadi garis besar buat kita semua. Yang bisa kita pelajari sama-sama. Poin yang pertama adalah, Bahwa pemikiran Allah tidak sama dengan pemikiran manusia. Kita baca di 2 Raja-Raja 5, ayat 9 dan 10. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya. Lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, Pergilah mandi tujuh kali dalam sungai Yordan. Maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Di sini diceritakan bahwa Elisa tidak menemui Naaman walaupun Naaman sudah datang kepada Elisa. Tapi Naaman menyampaikan apa yang difirmankan Tuhan melalui suruhannya. Apa yang bisa kita pelajari? Bahwa firman Tuhan itu bisa datang dari siapa saja. Tidak harus dari seorang hamba Tuhan besar seperti Elisa. Atau hamba Tuhan yang kita kenal. Mungkin dari orang-orang yang sederhana, orang-orang yang biasa. Teman kita, sahabat kita, teman kita di Aiklik, pemimpin kita di Aiklik, atau siapapun juga. Karena firman Tuhan, tetaplah firman Tuhan. Dua Raja-Raja 5 ayat 11-12 berkata, Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka-sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakan tangannya di atas tempat penyakit itu. Dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah abana dan par-par sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Naaman berharap bahwa kustanya disembuhkan ketika Elisa menggerak-gerakan tangannya atau menumpang tangannya kepada Naaman. Tapi tidak demikian. Dan Naaman berpikir bahwa apa yang dia lihat bahwa sungai-sungai di Damsik, Abana dan Par-par jauh lebih baik bukan hanya dibandingkan dengan sungai Yordan. Tapi dengan seluruh sungai di Israel, pemikiran Allah tidak sama dengan pemikiran manusia. Pemikiran Naaman tidak sama dengan pemikiran Allah. Allah menginginkan Naaman untuk mandi di sungai Yordan. Tentu Allah punya maksud. Naaman mengharapkan mujizat terjadi ketika dia datang dengan perkara-perkara yang besar, spektakuler. Tapi Yesaya 55 ayat 8-9 berkata, Pikiranku bukanlah pikiranmu dan jalanku bukanlah jalanmu. Setinggi langit di atas bumi, setinggi itulah pikiranku di atas pikiranmu dan jalanku di atas jalanmu. Mungkin hari-hari ini kita menghadapi hal yang tidak percis sama dengan apa yang Naaman alami. Tapi seringkali kita membenarkan, berpikir dengan apa yang kita pikirkan sendiri. Dan tidak mengetahui apa yang sebetulnya Allah pikirkan. Mari hari-hari ini kita baca firman Tuhan. Kita mengenal lagi firman Tuhan sehingga kita tahu dengan benar apa yang menjadi pikiran-pikiran Allah. Lalu hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari Naaman adalah setia melakukan perkara kecil. Dua Raja-Raja 5 ayat 13-14 berkata, Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar baik kepadamu, Bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, Mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia memenamkan dirinya tujuh kali di sungai Yordan, Sesuai dengan perkataan Abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti seorang anak dan ia menjadi tahir. Hal yang terjadi pada Naaman adalah dia disuruh mandi tujuh kali di sungai Yordan. Naaman tidak disuruh oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang besar, Tapi hal yang sederhana, yang mungkin terlalu mudah bagi Naaman untuk dilakukan. Puji Tuhan Naaman dikelilingi oleh orang-orang yang support dia, Mendukung dia, dan mengharapkan kesembuhan dari Naaman. Sehingga Naaman akhirnya mendengarkan apa yang dikatakan oleh pegawai-pegawainya. Bahwa Naaman, bukankah ini sebuah perkara yang sederhana, Perkara yang kecil, engkau hanya tinggal mandi di sungai Yordan tujuh kali, Dan engkau menjadi tahir. Puji Tuhan Naaman melakukannya, dan dia menjadi tahir. Banyak dari kita mungkin mengharapkan pertolongan Tuhan, Mujisat Tuhan terjadi dengan luar biasa. Tapi seringkali mujisat yang terjadi di Alkitab diceritakan bahwa, Dimulai dari perkara yang kecil, perkara yang sederhana. Mujisat Tuhan Yesus memberi makan lima ribu orang, tidak terjadi begitu saja. Tapi dimulai dari lima roti dan dua ikan. Lukas 16 ayat 10a, Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, Ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, mungkin pertolongan besar yang Tuhan akan kerjakan untuk kehidupan kita semua, Berawal dari pertolongan kecil, Atau hal kecil yang Tuhan mau kita kerjakan dalam diri kita. Mari kita telisik kehidupan kita, Apakah ada hal-hal kecil yang Tuhan minta dalam hidup kita, Yang kita belum kerjakan. Maka dari itu, Setialah dalam perkara kecil, Dan percaya bahwa pertolongan Tuhan yang besar akan terjadi dalam hidup kita. Ketika Naaman mandi di sungai Yordan tujuh kali, Hati Naaman diubahkan, Dan dia merendahkan hati di hadapan Tuhan. Maka dari itu, Pelajaran yang kedua yang kita bisa dapat dari Naaman adalah, Setia dalam melakukan perkara kecil. Lalu, dua raja-raja lima ayat 15 berkata bahwa, Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya, Kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, Tampilah ia ke depan Elisa dan berkata, Sekarang aku tahu, Bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah sekiranya suatu pemberian dari hambamu. Naaman tahir dari kustanya. Dia sembuh dari penyakit kustanya. Tapi ada hal yang terbesar, Yang lebih besar dari sekedar sembuh dari kustanya. Yaitu, Naaman mendapat iman yang baru. Dia mengetahui bahwa ada Allah di Israel. Satu-satunya Allah yang besar di Israel. Sehingga dia, Menaruh imannya kepada Allah Israel. Perkara besar, Mujizat besar terjadi dalam kehidupan seseorang. Pertolongan Tuhan bisa terjadi buat siapa saja. Tapi kalau tidak ada hati yang diubahkan, Hati yang condong, Lebih dekat kepada Allah, Semua itu menjadi sia-sia. Kita lihat bahwa, Kesembuhan Naaman hanya sebagian kecil dari apa yang Tuhan kerjakan dari kehidupan Naaman. Sesungguhnya pengenalan akan Tuhan. Lebih dekat kepada Tuhan. Itulah yang mujizat yang lebih besar yang terjadi dalam kehidupan Naaman. Bahwa iman Naaman diperbaharui. Mungkin kita menghadapi masalah saat ini tidak sama persis dengan Naaman. Hadapi, Kita tidak menderita sakit kusta. Kita tidak dalam kesusahan satu penyakit. Tapi, Percayalah bahwa, Pertolongan Tuhan, Kerendahan hati kita, Sikap kita yang melakukan hal yang sederhana, Bisa membawa kita kepada perubahan seperti yang Naaman alami. Apa yang membuat Naaman menjadi diubahkan hatinya? Mari kita sama-sama Melihat bahwa pertolongan Tuhan dalam hidup kita, Harus selalu membawa hidup kita lebih dekat kepada Tuhan. Dan ada hati yang diubahkan, Ketika kita merasakan pertolongan Tuhan dan mujizat Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Devosian kali ini selesai, Mari kita berdoa. Tuhan Yesus mengucap syukur buat devosian yang sederhana pada hari ini. Kaya percaya Tuhan, Kaya boleh mendapatkan banyak pelajaran dari Naaman, Tentang kerendahan hati, Tentang sikap hati yang setia melakukan perkara kecil. Dan kaya percaya Tuhan, Semua itu membawa kami lebih dekat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semuanya, Berkati siap yang mendengar, Biar sungguh ini menjadi berkat buat semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kami berdoa. Saudara, Devosian hari ini sudah selesai, Dan sampai bertemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.